Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar, saya mohon Mas Bro untuk tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia Mas Bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang. Terima kasih udah subscribe. Nah selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas, jangan di skip ya. Baik mari kita mulai Mas Bro. Motor baru Honda 200 cm kubik bergaya adventure, apakah bakal meluncur sebentar lagi? Motor baru akan diluncurkan di bulan Mei tahun 2021 ini. Motor baru dengan desain adventure datang dari pabrikan Honda. Dikutip dari grid beaker, motor baru yang dimaksud adalah Honda NX200. Motor adventure ini kabarnya akan memakai mesin yang sama dengan Honda Hornet 2.0. Untuk spesifikasi mesinnya, single cylinder berkapasitas 184 cm kubik PGM-V. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 12 dk pada 8.500 rpm dan torsi 16,1 Nm pada 6.000 rpm. Pada media luar indianautosblog.com, diunggah gambar render motor baru Honda ini. Renderan Honda NX200 mengambil basis dari Hornet 2.0. Dapat dilihat desain lampu depannya serbalan chip ala motor adventure. Lalu setang motor dibuat lebih tinggi agar tangan lebih santai. Ditambah ada engine guard di bawah mesin untuk mengamankan mesin dari batu saat main tanah. Di bagian jok yang akan direvisi jadi lebih tinggi dari Honda Hornet 2.0. Hal itu agar posisi duduk lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu, tesemat ban semi-offroad yang bisa diajak main tanah. Nalpot juga didesain baru yang membuatnya berbeda dari aslinya. Kemudian terdapat pegangan belakang yang lebih besar dan desain lampu belakang lebih tajam. Meski sudah muncul gambar render, belum jelas kapan Honda NX200 akan dirilis. Kalau harganya ramah di kantong, mas tertarik untuk membeli motor baru Honda ini. Terima kasih telah menonton! Keep Safety Mas Bro